Oke guys, welcome back to my channel ya guys ya Nah, di video kali ini, cara mengaktifkan atau menonaktifkan getaran saat disentuh Nah, getarannya itu seperti ini ya guys ya Nah, misalnya kan ini kan tombol home, ada tombol ini Dan juga tombol kembali, nah ini apabila saya tekan, ini bergetar ya guys ya Nah, ini saya terasa getarannya Nah, jadi apabila kalian ingin menggunakan getaran ini Atau kalian tidak ingin menggunakan atau ingin memastikan getaran tersebut Nah, caranya itu cukup mudah Nah, untuk memastikan getaran ini, kalian buka pengaturan Nah, kemudian kalian scroll ke bawah Kemudian kalian cari namanya suara Nah, ini guys ya, suara kalian cari atau kalian tekan Nah, setelah kalian tekan suara, di sini kalian scroll lagi ke bagian bawah ya guys ya Nah, ini kalian scroll ke bawah Nah, di bagian paling bawah, ini guys ya bisa kalian lihat Nah, di sini ada yang namanya fitur getaran saat disentuh Nah, ini apabila kalian matikan Nah, maka getaran itu tidak akan ada lagi ya guys ya Nah, ini saya tekan Nah, maka getaran itu akan hilang Nah, seperti ini Nah, jadi kalau kalian ingin sengaja menggunakan getaran Nah, caranya itu sama seperti tadi Kalian cari suara Kemudian kalian scroll ke bawah Kemudian ini tinggal kalian aktifkan Nah, maka apabila kalian tekan Di navigation bar ini Kan bergetar gitu ya guys ya Nah, seperti itu Oke, semoga teman-teman paham ya Jadi, jika kalian ada pertanyaan Silahkan komen di bawah Dan sampai jumpa di konten berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax